Assalamualaikum sahabat Selamat datang di Riga Channel Di kesempatan kali ini saya ingin Berbagi pengalaman ke teman-teman Cara menggunakan Kabel konverter Seperti ini ya Jadi ini kabel konverter MHL jadi ini fungsinya untuk Menyambungkan HP saya ini Ke proyektor atau Ke TV yang Pokoknya ke layar besar Untuk HP yang belum support MHL Jadi kalau HP teman-teman sudah support MHL maka tidak perlu alat ini Tapi kalau HP-nya masih kentang Dan belum support MHL seperti punya saya Bisa menggunakan konverter ini Jadi ini Kabel Cukup murah ya Kemarin beli sekitar 260an Oke kita buka dulu Dalamnya untuk isinya Seperti ini Ini juga Ini juga ada buku petunjuknya Jadi untuk menggunakan kabel Seperti ini Ini kalau kita lihat Ini colokan HDMI Kita colokkan ke TV Atau ke proyektornya Kemudian yang ujungnya disini Ada dua colokan Yang ini untuk ke power Bisa menggunakan power HP Atau apa CES HP Yang ini Untuk ke Lubang HP-nya Kebetulan Ini Ada tiga ya Jadi bisa type C Bisa untuk iPhone Juga bisa untuk micro Oke langsung saja kita Praktekan Ini kita colokan ke CES Eh ke Proyektor Kemudian yang satu ini Kita colokan ke CES HP Kita masukkan ke powernya Ini proyektor yang mau saya Nyalakan dulu Kemudian yang ini Ke HP-nya Tampilan awalnya Seperti ini Tampilan awalnya Seperti itu ya Kemudian di HP Android saya Disini ada keterangan Disuruh menginstall Aplikasi mirroringnya Ini Kita Bisa pelajari dulu Nah ini Disuruh menginstall Aplikasi mirroringnya Jadi ini saya download dulu Aplikasinya Pilih download disini Kemudian Tetap download Tetap download Dan kita install Aplikasi Yang disediakan Pihak Kabelnya Jadi ketika kita Menggunakan pertama kali Kita disuruh menginstall Aplikasi ini Untuk mirroringnya Ini saya cepatkan ya Saya sedang penginstallan Ini sedang proses penginstallan Dan ini sudah selesai Proses penginstallannya Bisa kita buka Aplikasinya Lalu pilih Agree Kemudian pilih Izinkan Pilih Konfirmasi Untuk menggunakan Aplikasinya Biar maksimal Pertama kita pilih Ini dulu Yang bawah Setting Kemudian kita pilih Setting ini Lalu pilih Tidak ada pembatasan Yang paling atas Kalau biasanya Baru pertama Maka penghematan baterai Jadi setelah Melakukan setting Seperti tadi Untuk menggunakannya Kalau masih pertama kali Silahkan teman-teman Cabut dulu Kabelnya ini Lalu tunggu sebentar Kemudian Masukkan lagi Maka ada tulisan Seperti ini Teman-teman Pilih Oke Sedang mirroring Dan Lalu kita pilih Mulai sekarang Kita pilih Sambungkan Lalu pilih Konfirmasi Terkadang Untuk penggunaan awal Kita juga Memperlukan izin Ini kalau kita lihat Secara otomatis Langsung Sudah Tersambung HP saya Langsung Sudah Tersambung HP saya Biasanya Untuk penggunaan Pertama Juga kadang Diminta izin Lagi Izin untuk Penggunaan Aplikasi Tapi kadang Juga Sama Seperti saya Tadi Langsung Diminta Persetujuan Penyambungan Jadi ini Sudah Tersambung Jadi ini Solusi Apabila HP kita Belum Support MHL Tapi ingin Menyambungkan Smartphone Ke layarnya Lebih besar Ke proyektor Atau Ke TV Kita Cukup Menggunakan Kabel Converter HDMI Ini Jadi cukup Mudah kan Cara Menggunakannya Semoga Bisa Dibahami Dan Bisa Bermanfaat Dan Kalau teman-teman Ingin Menonaktifkannya Cukup Langsung Dicabut Kabelnya Juga Tidak Apa Oke Assalamualaikum Salam Riga Channel